Teknik gada ini merupakan jurus dari gerakan rangkaian teknik-teknik kukulan penangan. Serta cara mengatur nafas, teknik atau gerakan-gerakan yang dilakukan di matrak ini cukup menyuruhkan bagi rekan-rekan peserta karena matrak ini merupakan salah satu fasilitas untuk gerakan dimana tidak boleh basah. Tapi karena basah, tingkat kesulitan dari gerakan-gerakan itu cukup dipertimbangkan juga oleh anggota. Jadi untuk itu tingkat kesulitan daripada lapangan basah ini juga cukup mempengaruhi daripada gerakan-gerakan. Ini merupakan salah satu teknik pernafasan. Tadi kita lihat ada teknik loncatan tenangan duduk. Untuk mengulangi loncatan duduk, pernafasan, dan itulah tadi teknik gada yang dilakukan oleh Sintar Kurota 6 dan Kurota 7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.